Halo Blue Nians, hari ini kita akan membahas tentang salah satu proses TL dari sisi bagian dokumen. Nah, bagi Blue Nians yang belum tahu, proses TL adalah proses pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut, biasanya kapal yang datang dari luar area pabean ke dalam sarana pengangkut darat tanpa melalui proses penimbunan. Yuk langsung disimak aja sebagai berikut. Oke, untuk memastikan proses TL, khususnya TL non-timbun, kita sudah bersama salah satu dari ahli kepabeanan, yaitu Bu Fitri. Halo Bu Fitri, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, Mbak Fitri, ini kita langsung aja ke poinnya. Kita pengen tahu sih Mbak Fitri tentang gimana sih proses tahapan-tahapan dari khususnya TL non-timbun ini, dari awal sampai akhir dari sisi dokumen. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, jadi begini Mbak Tresa untuk dokumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk proses TL non-timbun ini. Wajib adanya SPPB, PIB, polis, pinggiris, nyontes, asuransi, atau COA. Dokumen itu harus sudah ready sebelum kapal tiba. Barulah bisa diproses yang namanya permohonan izin TL non-timbun ke Pelindo dan P2. Setelah mendatangkan ACC atau disetujuinya proses TL non-timbun, baru menyatakan sah. Bisa dilakukan lebih lanjut. Setelah itu sudah disetujui, barulah kami, kita untuk menyiapkan armada untuk proses nanti muat barang. Sambil menunggu itu, nanti pihak PBM akan menginformasikan kapal sandar dan buka. Jadi, proses TL-nya selesai. Wajib adanya SPPB, kalau tidak ada SPPB, itu tidak bisa dilakukan atau diproses. Oke, baik Pak Fitri, terima kasih atas waktunya. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang TL non-timbun. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan komen di YouTube lesson utama. Untuk lesson utama, delivery mode.